Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Alejandro Garnacho mencuri perhatian ketika Manchester United menang 3-1 atas Everton di putaran ketiga FA Cup Pada Sabtu 7 Januari 2023 Namun winger 18 tahun itu asal Argentina itu Mencuri perhatian bukan karena permainannya Ini ada kaitannya dengan Cristiano Ronaldo Dalam laga di Old Trafford itu Garnacho baru masuk pada menit 71 Dia dimasukkan oleh sang pelatih Eric Ten Hag untuk menggantikan Anthony Martial Garnacho mencuri perhatian karena celana dalam yang dipakainya Ya celana dalam Di balik celana yang dipakainya terlihat Garnacho memakai celana dalam Dalsi R7 Apakah itu tanda bahwa Garnacho sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo Yang notabene baru saja berpisah dengan MU tidak secara baik-baik Eric Ten Hag mengaku bakal menurunkan keeper cadangan Laga antara Manchester United versus Charlton Athletic Bakal tersaji di Old Trafford pada hari Rabu 11 Januari 2023 Pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat Kemenangan menjadi hal wajib yang perlu diraih Marcus Rashford Dan kolega demi memastikan tempat di babak semifinal Menjelang pertandingan tersebut Manchester United tidak akan setengah-setengah dalam menurunkan pasukannya Namun demikian Eric Ten Hag akan mengistirahatkan penjaga gawang utamanya Yaitu David De Gea Peran David De Gea akan digantikan oleh keeper cadangan Antara Tom Hitton atau Jack Butler Akan tetapi pelatih berpaspor Belanda itu nampaknya akan memilih Hitton Sebagai penjaga gawang untuk menambah jam terbangnya Ketimbang Butler yang baru bergabung dengan tim Tom Hitton berkali-kali di bangku cadangan Dia bernasib buruk ketika dia cedera untuk Piala Liga Inggris Yang pertama melawan Aston Villa Kemudian Martin Dubravka menjaga dan dia melakukannya dengan sangat baik Sekarang situasi dengan Jack Butler Masuk, saya harus melihat dia kinerja dalam pelatihan Kata Eric Ten Hag Tom Hitton memang baru kembali dari cedera yang sempat menderanya Keeper berusia 36 tahun itu tentu akan menjadi pilihan utama Eric Ten Hag Karena lebih senior daripada Butler Namun Eric Ten Hag masih mempertimbangkan semuanya Tapi Piala Liga Inggris akan datang dengan cepat Dan kemudian kami akan membuat pilihan Ujar Ten Hag Tom Hitton tentu saja lebih beradaptasi dengan cara bermain kami Dan memiliki lebih banyak koneksi ke ruang ganti Ketim Tetapi saya masih harus mempertimbangkan segalanya Legenda Manchester United Dwight York Mengaku Cristiano Ronaldo layaknya Bom waktu yang siap meledak kapan saja Dan mengklaim kepergiannya dari Old Trafford Bukanlah sebuah kejutan baginya Ronaldo sudah menunjukkan gelagat tidak betah di Man United pada musim panas 2022 kemarin Kabarnya ia tidak puas dengan prestasi setan merah Pasalnya MU gagal lolos ke Liga Champion Ronaldo kemudian diklaim ingin segera cabut dari Old Trafford Namun gagal menemukan klub yang pas baginya Ronaldo akhirnya cabut jelang gelaran Piala Dunia 2022 kemarin MU melepasnya setelah ia melakukan wawancara kontroversial dengan Pierre Morgan Sebelum melakoni wawancara kontroversialnya itu Dwight York mengaku dirinya sempat bertemu dengan Cristiano Ronaldo Saat itu ia mengunjungi markas Manchester United Kebetulan saat itu Ronaldo punya waktu luang Jadi ia pun bisa berbicara sendirian saja dengan pria Portugal tersebut Dari percakapan tersebut Dwight York bisa langsung memahami Bahwa Ronaldo tidak puas dengan situasi di Manchester United Dwight York mengatakan Ronaldo kecewa dengan prestasi MU Ia mengatakan saat itu Ronaldo sudah kecewa betul dengan Manchester United Dwight York pun menyebut CR7 saat itu sudah seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja Manchester United disebut tengah mengupayakan transfer Watt Wakehurst Eric Ten Hag membidik Wakehurst sebagai pemain yang tepat Untuk menyempurnakan lini serang Manchester United Saat ini MU masih memang punya Marcus Rashford Yang mulai menemukan kepercayaan dirinya kembali Dan mulai rajin mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir Namun Rashford bukanlah seorang striker yang murni Setan Merah masih membutuhkan pemain seperti Wakehurst Pemain nomor 9 yang punya insting gol tajam Untuk memaksimalkan peluang dalam upaya menjebol gawang lawan Menariknya berkaca pada performa Wakehurst di Piala Dunia 2022 yang lalu Dia sepertinya bakal cocok dengan gaya main MU Dengan intensitas dan garis tekanan tinggi Nama Wakehurst mencuat di Piala Dunia 2022 lalu Dia hampir membuyarkan mimpi Lionel Messi di babak perempat final Laga antara Argentina versus Belanda Bermain di Lusail Iconic Stadium Argentina tampil perkasa sejak awal Mereka unggul 2-0 lewat gol Nahuel Molina pada menit 35 Dan penalti Lionel Messi pada menit 73 Melihat Belanda tertinggal 2 gol Louis van Gaal lantas memasukkan Wakehurst sebagai pemain pengganti di menit 78 Ajaibnya Wakehurst mencetak 2 gol di menit 83 Dan di menit akhir 90 plus 11 Untuk memaksa laga dilanjutkan ke ekstrak time Sejak mencetak 2 gol tersebut Nama Wakehurst tentu dibicarakan permainannya Akhirnya mendapatkan sorotan Dia dikenal sebagai striker pencetak gol yang jago memaksimalkan peluang Menariknya Wakehurst bukan sekedar pencetak gol yang menunggu peluang di kotak penalti lawan Dia adalah penyerang yang lebih suka terlibat aktif dalam permainan tim Saat ini gaya main MU racikan Eric Ten Hag mulai terlihat Dia meminta timnya menerapkan intensitas tinggi di lapangan Baik dalam menekan lawan atau mencoba menutup ruang operan lawan Nah Wakehurst cukup unggul dalam tugas tersebut Di Premier League musim 2021-2022 yang lalu Wakehurst termasuk penyerang yang paling aktif menekan lawan Catatan distant coverage Wakehurst juga cukup baik Dia rata-rata berlari 10,69 km per 90 menit dalam suatu pertandingan Kemampuan lari dan menekan lawan seharusnya sudah membuat Wakehurst layak membela MU Sebagai striker ideal Menariknya dia juga bisa diandalkan dalam situasi bola mati MU harus bisa menguasai berbagai cara mencetak gol Saat ini mereka tidak punya striker jangkung yang jago memanfaatkan bola mati Wakehurst bisa mengisi peran tersebut dengan sangat baik Masa depan Jawao Felix semakin pasti Pemain Atletico Madrid itu akan segera bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman Atletico membuka opsi pinjaman bagi klub yang berminat untuk mendatangkan Felix Dengan begini ada 3 klub yang ingin mendapatkan jasanya Tiga klub itu adalah Chelsea, Arsenal, dan Manchester United Klub-klub asal Inggris ini sempat mencoba untuk meminjamnya Masalahnya Arsenal dan MU sempat dilaporkan ogah untuk membayar biaya peminjaman dan pembayaran gaji Felix secara penuh Atletico meminta bayaran sebesar 11 juta euro untuk biaya peminjaman selama 6 bulan ke depan Tidak hanya itu Atletico meminta pembayaran gaji Felix yang mencapai 7 juta euro Arsenal dan MU enggan untuk membayarkan total 18 juta euro untuk pemain yang hanya akan belum main selama 6 bulan Beda halnya dengan Chelsea Keperluan mendatangkan penyerang membuat Chelsea gas terus untuk mendapatkan Felix Laporan dari event yang standar menyebutkan bahwa Chelsea sepakat untuk membayarkan seluruh biaya yang dimintai oleh Atletico Felix juga ingin untuk pindah ke Liga Inggris Meski begitu, laporan yang sama belum mengkonfirmasi apakah Chelsea akan menyetujui pembelian sebesar 100 juta euro Yang dirumorkan akan dipasangkan oleh Atletico Terima kasih telah menonton!